Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Seperti biasa, saya akan ngasih tips lagi, dan tips kali ini adalah cara membedakan burung jalaksuran jantan betina, mulai dari anakan hingga dewasa. Tapi cara ini jangan dijadikan patokan, cukup referensi saja buat teman-teman yang ingin nyari burung jalaksuran. Oke kalau gitu, yang pertama ciri-ciri anakan jalaksuran jantan. Nah, buat teman-teman yang ingin nyari burung jalaksuran dari anakan, bisa coba pakai beberapa tips ini. Oke, tips yang pertama adalah, pilih anakan dengan postur tubuh yang lebih besar diantara yang lainnya. Tubuh besar, panjang, serta lonjong. Jadi harus ada perbandingannya, nanti teman-teman bisa bedakan. Kemudian yang kedua, ukuran kepala lebih besar dan cenderung bulat. Misalnya yang kelejantan kan lebih besar kepalanya daripada yang betina. Sobat beli aja yang paling besar. Kemudian yang ketiga, warna kulit di bagian atas mata terlihat lebih cerah dan tegas. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah, warna bulu kepala, dada, serta punggung terlihat lebih hitam tegas dan tampak mengkilap. Jadi teman-teman bisa bandingkan yang warnanya paling tegas dan hitam pekat. Bisa dijadikan pilihan. Kemudian untuk yang nomor lima adalah, ekor panjang dengan bulu yang menyatu atau menggumpal, tidak melebar ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah, bulu putih di bawah tubuh atau bagian deda terlihat putih bersih, tidak kusam atau keabuan. Jadi putih bersih. Dan kemudian yang terakhir adalah, pilih dengan kaki yang panjang dan kokoh. Karena itu bisa menandakan burung jantan. Oke sebab kicau, jadi itu tadi ya untuk ciri-ciri anakan, bisa dijadikan referensi, jangan dijadikan patokan. Karena semuanya berdasarkan prediksi. Oke sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dewasa. Untuk jelak suren dewasa jantan, sepertinya tetap sama kita milihnya menggunakan prediksi yang tadi seperti anakan. Namun ada ciri khusus ketika burung ini sudah dewasa. Salah satunya adalah ketika sedang berkicau, dia akan mengeluarkan jambun. Seperti ini. Jambunnya lebar dan panjang untuk yang jantan. Kemudian ada satu ciri khusus lagi. Jadi teman-teman bisa pegang burungnya dan lihat pada bagian duburnya. Untuk yang jantan, akan berwarna biru mengelilingi duburnya seperti ini. Kemudian untuk yang betina tidak ada. Namun ini hanya muncul ketika sudah dewasa dan masuk masa birei. Nah ini yang paling akurat untuk membedakan jelak suren dewasa jantan dan betina. Nah seperti itu tadi teman-teman. Cara membedakan jelak suren jantan dan betina dari anakan hingga dewasa. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman. Itu tadi adalah sebuah prediksi. Jadi jangan dijadikan patokan pasti. Hanya referensi saja ketika teman-teman ingin nyari burung jelak suren daripada kita tidak tahu. Lebih baik kita pakai prediksi seperti ini. Oke mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tips-tips menarik lainnya. Salam Kicau Sampai jumpa di tips-tips menarik lainnya. Sampai jumpa di tips-tips menarik lainnya. Terima kasih.